Assalamualaikum semuanya Tahu huha udah pernah aku ricook Sekarang ada variasi baru Tahu badas Aku gak mau ketinggalan teman-teman Walaupun tempatnya jauh Dan aku gak bisa order Aku bakalan buat sendiri buat ngobatin Rasa kepingin aku Buat teman-teman yang samaan kayak aku Gak bisa nyobahin tahu badas ini Mending ricook sendiri Karena cara pembuatannya simple banget Yang penasaran langsung aja ditonton Sampai habis Di langkah pertama Aku bakalan goreng tahunya dulu ya teman-teman Kemarin aku udah keliling pasar Teman-teman nyari tahu goreng Ternyata banyak yang tutup Alhasil aku beli tahu mentah aja Dan aku goreng sendiri ya Jadi kalau teman-teman Pengen beli tahu mentah Digoreng sendiri Tipnya ngegorengnya harus benar-benar matang Soalnya kalau gak benar-benar matang Tahu dalamnya tuh gak bisa Matang gitu loh teman-teman Dan disini untuk tahunya Aku potong serong kayak gini ya Biar bentuknya segitiga Kalau pengen bentuk serong seperti ini Dipasihin lagi Tahu yang kalian beli itu harus berbentuk kotak Teman-teman Biar hasilnya sama kayak aku Ini ngegoreng tahunya Jangan banyak-banyak Dikasih space aja Biar dia tuh bisa ngembang gitu loh teman-teman Dan ngegoreng tahu itu gak bisa Pakai sedikit minyak ya Minyaknya harus benar-benar mandi Harus benar-benar banyak Biar tahunya tuh bisa matang Dan tips dari aku Jangan lupa pakai api yang gede Biar tahunya tuh gak nyerap minyak Kita tunggu sampai tahunya Warnanya tuh benar-benar full coklat Kayak gini ya teman-teman ya Kalau masih ada sedikit warna putih Itu tandanya tahunya belum matang teman-teman Jadi kalau kita paksa angkat Nanti dia gak bisa diisi gitu loh Kalau udah selesai ngegoreng tahunya Kita lanjut aja Siapin bakso Disini untuk baksonya Aku pakai bakso ayam Yang ukuran kecil kayak gini Kurang lebih 20 biji Kalau ditimbang Kurang lebihnya 250 gram ya teman-teman Atau 1,4 kilo Disini untuk tahu baksonya Aku bakalan potong-potong kecil Seperti di video Jadi setelah dibela 2 Aku belah lagi 2 Terus aku potong-potong lagi Kecil-kecil kayak gini Ini tadi tuh udah aku cicil potong-potongnya Teman-teman Jadi aku tinggal motong-motong sedikit aja Kalian bisa lihat sendiri ya Kayak gini aja teman-teman Tapi kalau mau diutuhin juga boleh Cuman kalau kalian mau ngikutin tahu badas Yang sebenarnya Kayaknya potongannya kecil-kecil gak sih Jadi kita ikutin aja lah ya Potongannya kayak gini Ini udah selesai Lanjut Kita siapin sambalnya Atau bumbu pedasnya Disini untuk bumbu pedasnya Aku udah siapin 7 buah cabai merah besar Ini sebelum di blender Aku bakalan potong-potong dulu ya teman-teman Caranya seperti ini Lanjut Aku potong bawang merah Disini untuk bawang merahnya Aku pakai 5 siung Ini juga sama Dipotong-potong aja kayak gini 2 siung bawang putih Sama ya Dipotong-potong aja Kalau udah selesai Kita langsung aja siapin blender Kita masukin semua bumbunya ya Ini kita masukin Bahan yang udah kita potong-potong tadi Kita masukin semuanya Untuk cabai rawitnya Sengaja gak aku potong ya Karena menurut aku cabai rawit itu Walaupun gak dipotong Nanti dia bisa halus Untuk cabai rawitnya Disesuaikan aja Sama kebutuhan ya teman-teman Disini untuk cabai rawitnya Aku pakai 20 buah Atau 20 biji Kalau mau dikurangin pedasnya Ya dikurangin aja Setelah itu kita tambahin air Dan kita langsung aja blender Sampai dia benar-benar halus Seperti biasa Untuk blendernya Link produk ada di deskripsi ya teman-teman Kalau kalian mau kembaran sama aku Ini setelah di blender Kita langsung aja masak Sebelum ditambahin minyak Dipasihin lagi Bumbunya Benar-benar nyusut ya teman-teman ya Karena tadi kan ada penambahan air Jadi kita masak dulu Sampai airnya menyusut Kalau menurut teman-teman Airnya udah menyusut Baru kita tambahin minyak goreng Ini udah menyusut ya teman-teman ya Jadi ini aku langsung aja Tambahin minyak goreng Yang secukupnya aja teman-teman Jangan terlalu banyak Dan jangan terlalu sedikit Disini aku bakalan tambahin Kurang lebih Satu sampai dua centong Minyak goreng gitu loh Pokoknya disesuaikan aja lah ya Kalau menurut teman-teman Minyak gorengnya udah pas Kita langsung aja Masukin bakso Yang udah kita siapin tadi Tapi tunggu Sampai si bumbunya ini Wangi dulu ya teman-teman ya Kalau menurut teman-teman Cabainya ini tuh Udah ngeluarin aroma wangi gitu Kita langsung aja Masukin bakso nya yang udah kita potong tadi Dan jangan lupa Ditambahin perasa Disini aku ada Royco ayam Seujung sendok makan Garam juga Seujung sendok makan Dan jangan lupa Ditambahin gula juga Seujung sendok makan Jadi aku Banding satu semuanya ya teman-teman ya Kalau pakai Satu sendok teh Semuanya pakai Satu sendok teh teman-teman Kayak Royco nya Satu sendok teh Garamnya satu sendok teh Dan gulanya satu sendok teh Ini setelah semua bumbu masuk Kita langsung aja aduk Sampai semuanya merata Kalau teman-teman Mau ditambahin kecap Boleh Tapi menurut aku Kayak gini aja udah enak Jadi kita tunggu mateng aja Kalau Bakso nya ini udah mateng Kita langsung aja Pindah ke dalam wadah Seperti ini ya Biar dia tuh cepat dingin Sambil nunggu bakso nya dingin Aku bakalan siapin Taburan luarnya Atau Baluran luarnya ya teman-teman ya Disini aku udah potong-potong Dua lembar daun bawang Aku pakai daunnya aja Kalau udah Kita langsung aja Masukin ke dalam wadah Kita langsung aja Timbang tepung terigu ya teman-teman ya Disini untuk tepung terigunya Kurang lebih aku pakai 150 gram Kalau teman-teman Mau di Mix pakai tepung Beras juga boleh Ditambahin aja Satu sendok makan Biar dia lebih kokoh ya Tapi disini aku gak pakai Teman-teman Untuk perasannya Satu sendok teh Sama satu sendok teh garam Dan kita langsung aja Tambahin air Untuk penambahan airnya Secukupnya aja Pelan-pelan Sambil terus diaduk Kalau menurut teman-teman Kurang Boleh ditambahin sedikit-sedikit Pokoknya teksturnya Jangan sampai Terlalu encer teman-teman Kalau bisa Kentelnya pas gitu Kayak Kayak kita buat gorengan Seperti biasa aja sih teman-teman Kalau terlalu Padet kan nanti Maksud aku Kalau terlalu kental Nanti hasilnya padet banget kan Jadi Kita buat yang gak encer Kayak gini Biar Tepung bagian luarnya itu Gak terlalu tebel Kalau udah selesai Kita langsung aja Siapin tahu Yang udah kita goreng tadi ya Kita belah Tengahnya Seperti ini Kita buat Tubang yang dalam Disitu teman-teman Biar nanti Isian tahunya tuh Full gitu loh Kalau udah Kita langsung aja Isi tahunya Kurang lebih Seperti ini aja ya Tuh Pelan-pelan aja Teman-teman Kalau bisa Isinya yang banyak Biar isiannya tuh Gendut Satu resep ini Sebenarnya Jadinya sekitaran 20 19 sampai 20-an lah Aku kemarin lupa Soalnya untuk tahu Yang aku siapin tuh 20 piece gitu loh Teman-teman Kalau udah selesai Diisi Kita langsung aja Masukin ke dalam Baluran yang udah Kita siapin tadi Kalau udah Kita langsung aja Siapin penggorengan Kita tunggu Minyaknya panas Kalau minyaknya udah panas Kita langsung aja Masukin tahu Yang udah kita lumurin Tepung terigu ini ya Ini walaupun Dimasak banyak-banyak Dia tuh gak nempel Satu sama lain Jadi tenang aja Aku lebih rekomen Langsung pakai tangan Kayak gini aja Teman-teman Soalnya kalau pakai sendok Nanti tepung terigunya tuh Terlalu banyak Yang nempel gitu loh Kalau pakai tangan tuh Langsung cempung-cempung gitu Jadi lebih simple Ini kita langsung aja Balik-balik Bagian yang udah mulai Kering ya teman-teman ya Soalnya kalau gak langsung dibalik Karena dia nempel Ke penggorengan Aku takutnya Dia gosong gitu Jadi langsung aku balik gitu Sebelum dia gosong Untuk apinya Aku pakai api gede ya Kita gorengnya Sampai warna kuning kecoklatan Pokoknya sampai dia tuh Bener-bener crispy gitu loh Untuk ukuran tahunya ini Dibilang kecil Tuh gak kecil teman-teman Dibilang gede juga Gak gede-gede banget Kalau dibilang sama Tahu badass yang lagi viral itu Menurut aku ini Ukurannya agak lebih kecil gitu Tapi walaupun Emang agak kecil Tetap bikin niler sih Aku gak berhenti-berhentinya Sih makan ini kemarin Ini kalau warnanya udah kecoklatan Kalau udah kokol Kita langsung aja angkat Dan ini dia hasilnya Setelah aku goreng Masya Allah Jadinya bener-bener banyak banget ya Teman-teman ya Di tempat aku tuh Belum ada yang jualan Kayak gini teman-teman Walaupun kawainya tuh Masih belum ada Jadi emang harus Aku buat sendiri gitu loh Dan ternyata Setelah aku buat sendiri Aku bener-bener puas Sama hasilnya Rasanya enak banget Gak kalah sama Tahu isi pedas Yang dijual disini Biasanya disini tuh Isiannya cuman bihun teman-teman Cuman ini aku variasikan Bakso Tapa berlama-lama Kita langsung aja cobain ya Sebelumnya aku bakalan Tunjukin isiannya Segendut apa Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh full banget Tuh wah Sampai tumpah-tumpah Teman-teman Kita langsung aja cobain Bismillahirrahmanirrahim Ya kayak tahu bakso Cuman ada pedas-pedasnya Gitu loh teman-teman Iya sih mirip banget Kayak tahu bakso Seriusan ini enak Tapi menurut aku Ya mirip banget Kayak tahu bakso gitu Yang penasaran Langsung aja dicobain Barangkali Kalian terinspirasi Dari resep aku Dan jualan Dan semoga kalian sukses Thank you Thank you Baik teman-teman Yang udah menonton Video aku Sampai abis Peace Peace